Routine hadirkan penawaran tablet dalam segmen harga berbeda, Huawei Indonesia baru saja memperbarui penawaran tablet premium yang lebih affordable untuk konsumen di tanah air. Ya, harga Huawei MatePad Air dibuat lebih terjangkau dari seri MatePad Pro, namun meski begitu, membawa sejumlah kelebihan tersendiri. Huawei MatePad Air sendiri sudah lebih dulu rilis di negara asalnya sejak pertengahan Mei lalu. Hadirnya tablet Huawei terbaru ini di Indonesia dianggap pas, bersama dengan aktivitas masyarakat yang sudah kembali normal pasca pandemi. Di mana mereka memerlukan sebuah perangkat produktivitas penunjang pekerjaan harian, terutama untuk mereka yang menerapkan sistem kerja work from anywhere. Menurut Edi Supartono, Training Direktur Huawei Device Indonesia, Huawei MatePad Air memiliki daya tarik tersendiri apabila dibandingkan dengan seri lainnya seperti MatePad 11 tahun 2023 dan MatePad Pro 11. Seri yang satu ini hadir untuk mengisi jarak antar kedua varian lain tersebut, maka wajar bila harga Huawei MatePad 11 lebih terjangkau. Gila MatePad 11 tahun 2023 lebih difokuskan untuk memberikan pengalaman produktivitas maksimal dalam sebuah tablet, Huawei MatePad Air hadir sebagai perangkat dengan fungsi hiburan alias entertainment yang juga tidak kalah maksimal. Didukung dengan chipset yang lebih kencang, layar yang lebih responsif, serta kualitas audio yang juga setara perangkat flagship. Diresmikan melalui sebuah acara peluncuran daring, harga Huawei MatePad Air di Indonesia dibanderol Rp 7,999 juta, hadir dalam satu varian saja dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Pemesannya bisa dilakukan secara pre-order, dimulai per hari ini 14 Juli hingga 28 Juli 2023 mendatang. Tentunya ada promo khusus untuk pembelian periode awal ini. Harga Huawei MatePad Air 2023 sudah termasuk dengan aksesori pelengkap seperti Huawei M Pencil Generasi Kedua, Smart Magnetic Keyboard Cover, Bluetooth Mouse, Huawei Mobile Cloud 200GB selama satu bulan, in-game voucher untuk Ragnarok Origin, serta garansi layanan VIP satu tahun. Bonus tersebut memiliki nilai total sebesar Rp 3,5 juta. Pemesanan Huawei MatePad Air bisa dilakukan secara daring dan luring. Untuk metode luring, bisa langsung mengunjungi Huawei Authorized Experience Store terdekat maupun Eraphone. Sementara metode daring bisa lewat Huawei Official Store di Tokopedia, Shopee, dan Eraspace.com. Diberikan opsi cicilan 0% hingga 6 bulan baik lewat SP Later dan Tokopedia. Walaupun harga Huawei MatePad Air tidak sampai Rp 10 juta, fungsi produktivitas dan hiburannya diklaim sudah setara dengan flagship. Tampil dalam sebuah profil yang sangat portable, memiliki bobot 508 gram dan ketebalan 6,4 mm saja. Tetap tipis dan ringan walaupun dipasangkan bersama smart magnetic keyboard yang sudah termasuk ke dalam paket penjualan. Untuk mendukung produktivitas, Huawei MatePad Air jalankan chipset Snapdragon 888 Octa-Core, RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Menjalankan sistem operasi Harmony OS, Huawei hadirkan aplikasi WPS Office sekelas PC. Mendukung formula khusus seperti pivot table, custom marine, sampai efek animasi di PowerPoint. Termasuk bisa mengakses lebih dari satu dokumen sekaligus dalam tampilan tab. Dokumen yang diakses, ditampilkan dari sebuah layar seluas 11,5 inci yang punya resolusi 2,8K, serta refresh rate 144Hz yang adaptif. Rasio 3 banding 2 membuatnya lebih nyaman untuk multitasking sekaligus akses dokumen. Dipasangkan bersama 4 speaker yang mendukung iNoise cancel asen, pas untuk kebutuhan meeting virtual dan lainnya. Paket penjualan Huawei MatePad Air juga sudah termasuk dengan M Pencil Gen 2, sebuah stylish yang memiliki latensi hanya 2ms, sehingga terasa responsif seolah menggunakan pensil secara natural. Stylish ini pas untuk dipasangkan dengan sejumlah aplikasi seperti Mojing Pine, Canva, sampai aplikasi CapCut yang juga tersedia untuk tablet satu ini. Fitur Superhub membuatnya bisa tersambung dengan beberapa perangkat Huawei lain seperti laptop dan IoT, dan memindahkan data hanya memerlukan gestur drag and drop saja. Baterai Huawei MatePad Air juga tetap dirancang besar, berkapasitas 8300 mAh. Diklaim bisa digunakan hingga 14 jam dalam sekali isi daya. Huawei resmi menghadirkan tablet Anyar bertajuk Matepad Air di Indonesia, hari Jumat 14 Juli 2023. Tablet ini menawarkan pengalaman laptop karena ditunjang aplikasi dan fitur penunjang produktivitas. Misalnya saja fitur konektivitas ke monitor serta dukungan software perkantoran untuk mengolah dokumen secara lebih mudah. Dengan dukungan fitur tersebut, Huawei MatePad Air menyasar beberapa segmen. Pertama adalah pengguna yang memiliki mobilitas tinggi guna menunjang produktivitasnya. Kedua yaitu mahasiswa, karena mereka dinilai perlu mengerjakan aneka tugas seperti skripsi di perangkat yang menunjang mobilitas. Selain itu, menurut Training Direktur Huawei Device Indonesia, Edi Supartono, Huawei MatePad Air juga ditujukan untuk kreator. Target pasar MatePad Air bisa dibilang sama seperti MatePad 11 yang dirilis di Indonesia pada Mei lalu. Pasalnya, tablet itu juga menyasar pengguna dengan mobilitas tinggi. Bedanya, MatePad Air juga mampu menunjang kebutuhan kreator karena memiliki fitur pendukung hiburan. Misalnya performa tablet yang bisa dipakai untuk edit video, 4 speaker, dan kamera depan yang mampu melacak posisi pengguna. Selain target pasarnya yang sama, kedua tablet itu juga diluncurkan dalam waktu berdekatan. MatePad 11 dirilis bulan Mei lalu, hanya berselang 2 bulan dari peluncuran MatePad Air hari ini. Edi menyebut bahwa hal tersebut karena Huawei mengincar momentum libur sekolah dan tahun ajaran baru. Karena sebenarnya kita mengincar momentum back to school juga. Karena kan dalam sebulan terakhir ini adalah waktu-waktu tahun ajaran baru, jadi kita mengincar momentum itu, papar Edi. Huawei MatePad Air tampil dengan desain yang cukup minimalis. Tampilan depannya dihias dengan layar 11,5 inci dengan resolusi 2,8K dan aspek rasio 3 banding 2. Menurut Huawei, rasio ini bakal terlihat lebih luas di pandangan pengguna ketimbang resolusi 16 banding 9. Huawei juga menyematkan aneka dukungan layar, seperti refresh rate 144 Hz, kecerahan 500 nit hingga kerapatan piksel 291 ppi. Dukungan refresh rate 144 Hz terbilang cukup tinggi untuk ukuran tablet. Umumnya, layar tablet hanya didukung refresh rate 90 atau 120 Hz. Adapun punggungnya dihias dengan modul kamera tunggal di sudut kiri atas untuk menunjang aktivitas fotografi dan videografi, disertai lampu LED flash. Pada aspek hardware, tablet ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 888. Chip ini sebenarnya mendukung jaringan 5G. Namun, mengingat sanksi pemerintah Amerika Serikat terhadap Huawei, tablet ini tak mendukung konektivitas seluler termasuk 4G maupun 5G. Sebagai gantinya, tablet ini hanya menunjang konektivitas Wi-Fi. Pada Huawei MatePad Air, chip itu dipadukan dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 128 GB. Urusan daya, tablet ini ditopang baterai berkapasitas 8300 mAh. Menurut Huawei, kapasitas tersebut mampu membuat MatePad Air bertahan sampai 12 jam untuk memutar video 1080p pengisian ulangnya didukung pengisian cepat 40 Watt. Seperti disinggung sebelumnya, Huawei MatePad Air bisa menawarkan pengalaman laptop atau PC di tablet. Oleh karena itu, tablet ini dilengkapi dengan sejumlah fitur yang pendukung yang menyerupai laptop. Misalnya fitur yang memungkinkan tablet terhubung ke monitor aneka merek, baik via kabel maupun nirkabel. Dengan begitu, pengguna bisa melakukan presentasi atau lainnya melalui Huawei MatePad Air. Selain itu, MatePad Air juga dilengkapi dengan aplikasi WPS Office PC Level, yaitu aplikasi penunjang produktivitas seperti Microsoft Office. Nah, dengan memakai WPS Office PC Level, pengguna akan mendapat pengalaman memakai aplikasi Office seperti di laptop tetapi melalui tablet. Aplikasi itu juga bisa dipakai untuk membuat dokumen, mengolah data hingga membuat presentasi. Aneka perintah seperti di laptop juga bisa dipakai pengguna di tablet, misalnya conditional formatting pada Excel, custom marine pada Word, animasi dan insert video pada PowerPoint, serta font installation dan mengubah berbagai dokumen dalam bermacam format. Pengguna juga bisa membuka lebih dari satu dokumen melalui fitur multi-window dalam satu tampilan. Tablet ini juga mendukung stylus yang disebut M-Pencil dengan latensi 2 milidetik. Pena digital ini diklaim bisa bakal meningkatkan kreativitas dan produktivitas pengguna. Misalnya pengguna kalangan kreator konten, desainer dan sebagainya. Pada aspek kamera, MatePad Air dilengkapi kamera belakang 13MP dan kamera depan 8MP. Kamera depannya sendiri diklaim ditunjang fitur follow cam 2.0 yang bakal melacak posisi pengguna secara real-time ketika meeting atau belajar online. Fitur lainnya yang turut melengkapi tablet ini yaitu 4 speaker untuk mendukung aktivitas hiburan pengguna, 4 mikrofon, Bluetooth 5.2 hingga USB-C. Tablet ini berjalan dengan sistem operasi Harmony OS 3.1. Perlu dicatat bahwa aneka produk Huawei termasuk tablet dan smartphone saat ini tidak dibekali layanan dan aplikasi Google. Sehingga, pemilik tablet besutan Huawei tidak dapat menggunakan layanan dari Google seperti toko aplikasi Google Play Store, peta Google Maps, dan lain-lain. Sebagai gantinya, Huawei MatePad Air mengandalkan ekosistem buatan sendiri bernama Huawei Mobile Services dengan toko aplikasi bernama Huawei App Gallery. Huawei MatePad Air hadir dalam warna grafite black dan putih. Adapun harga MatePad Air di Indonesia adalah 7,999 juta rupiah. Tablet ini sudah bisa dipesan pre-order mulai hari Jumat 14 Juli hingga 28 Juli mendatang. Konsumen bisa membeli tablet ini melalui toko resmi Huawei atau marketplace rekanan Huawei di Indonesia. support terus channel Gadget Millenium dengan cara klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama saat mimpin upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!